Halo teman-teman, perkenalkan, nama ku Mayang Putri. Di podcastku ini, aku akan membahas tentang aplikasi TikTok sebagai media yang populer digunakan kaum muda selama masa pandemi. Kira-kira kenapa ya TikTok bisa populer di kalangan anak muda, bahkan secara global? Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama aplikasi TikTok? Aplikasi ini masuk ke Indonesia pada tahun 2017 lalu, namun kehadirannya saat itu masih dianggap sebelah mata oleh kebanyakan orang. Hal ini karena konten yang dihasilkan melalui aplikasi ini dianggap norak dan tidak mendidik. Pada saat itu, banyak sekali konten negatif yang bertebaran, misalnya pornografi, prank, bahkan pelecehan. Tidak mengherankan jika kemudian aplikasi ini diblokir oleh Kominfo pada tahun 2018. Setelah dua tahun diblokir, TikTok kemudian hadir kembali dengan konten yang lebih kreatif dan kekinian bagi kaum muda. Pada tahun 2019 lalu, TikTok bahkan menjadi aplikasi non-gaming kedua yang didownload terbanyak, yaitu mencapai 1,5 miliar. Adanya pandemi COVID-19 saat ini membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini membuat masyarakat mau tidak mau harus berada di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kondisi ini kemudian membuat masyarakat, khususnya pemuda, memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi sekaligus sebagai alat untuk coping selama karantina. Salah satu media sosial yang umum digunakan pemuda saat ini adalah TikTok. Pengguna TikTok bahkan semakin meluas ke kalangan artis sekaligus selebgram-selebgram muda loh. Mulai dari beauty vlogger seperti Tasha Farasha, artis seperti Adis Tizara, Pevita Pierce, bahkan penyanyi seperti Afgan Shahreza dan Marion Jola juga menggunakan TikTok untuk media mereka dalam berekspresi sekaligus mengisi kekosongan di kalah karantina. Konten TikTok saat ini juga sangat kaya dan beragam, serta aktual dan mengikuti tren yang sedang berlaku pada saat itu. Sehingga tidak mengherankan jika TikTok menjadi aplikasi favorit kaum muda milenial untuk mengekspresikan diri mereka. Bicara soal konten TikTok, ada satu konten yang sangat booming dan diminati anak muda nih, yaitu TikTok Challenge. Challenge yang ada beraneka ragam, mulai dari workout challenge, dance challenge, hingga makeup challenge. Challenge-challenge yang ada juga tidak hanya berlaku bagi masyarakat lokal maupun nasional loh. Tetapi juga mengglobal. Biasanya challenge tersebut dibuat oleh satu atau sekelompok orang tertentu, hingga viral dan orang-orang lainnya mulai mengikutinya. Beberapa contoh challenge yang terkenal selama pandemi ini adalah Ask the Brush Challenge yang berisi sekumpulan orang yang melakukan transformasi makeup. Ada juga Latih Challenge yang berisi tarian makeup dan pakaian tradisional. Selain itu, ada juga beberapa dance challenge lain yang berisi tarian-tarian khas TikTok. Beberapa konten challenge di TikTok juga ada yang terkait dengan pencegahan COVID-19 loh. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sih TikTok Challenge itu bisa populer di kalangan anak muda? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita perlu membahas sedikit tentang ekonomi politik media. Ekonomi politik media secara umum menurut Vincent Moskow adalah relasi kuasa yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi berbagai sumber daya termasuk sumber daya komunikasi. Ada satu hal yang tidak bisa kita abaikan, yaitu bahwa media massa secara tidak langsung menjalankan fungsi ideologis tertentu. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada media yang bebas dari ideologis. Moskow memberikan tiga konsep dasar dalam memahami ekonomi politik media, yaitu komodifikasi, strukturasi, dan spasialisasi. Yang pertama adalah komodifikasi. Apa sih komodifikasi itu? Komodifikasi merupakan perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Terdapat tiga hal yang mampu dikomodifikasikan, yaitu konten, audiens, dan pekerja. Dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada komodifikasi konten dalam tiktok. Konsekuensi dari perubahan use value ke exchange value ini, yaitu orang-orang bermain tiktok bukan lagi karena ingin mengekspresikan diri ataupun mencurahkan kreativitas mereka, melainkan untuk terlihat keren dan kekinian atau mengikuti tren. Hal ini bisa dilihat dari konten-konten tiktok yang memiliki format-format tertentu yang biasanya serupa dan tidak bersifat autentik. Kebanyakan pengguna tiktok membuat konten berdasarkan tren-tren yang sudah ada dan hanya mengikuti format-format yang sudah ada. Contohnya, dance challenge. Pembuat konten biasanya hanya mengikuti gerakan dance yang sudah ada dan sedang tren saat itu. Lagu yang digunakan pun merupakan lagu yang sedang tren, sehingga konten yang dihasilkan bukanlah konten autentik dan bukan berdasarkan kreativitas mereka sendiri. Sehingga dengan kata lain, terdapat komodifikasi konten di dalam tiktok itu sendiri. Tiktok sendiri pun membuat fitur yang bernama for your page yang isinya adalah konten-konten yang biasanya sedang hangat dan sedang tren saat itu. Isi dari for your page atau FYP kebanyakan juga video-video yang jenisnya serupa. Hal ini kemudian membuat kaum muda sangat aktif dalam membuat dan mengunggah konten yang sedang menjadi tren saat itu. Dalam hal ini, pengguna tiktok tidak lagi membuat konten berdasarkan keinginan mereka ataupun berdasarkan ide-ide kreatif mereka. Melainkan hanya agar mereka dapat masuk ke for your page, sehingga mereka akan lebih banyak mendapat engagement atau mendapat like dan akan dinotis oleh lebih banyak orang. Yang kedua adalah spasialisasi. Vincent Musco memaknai spasialisasi sebagai proses untuk mengatasi ruang dan waktu. Dengan kata lain, sejauh mana media mampu menyajikan produknya kehadapan pembaca, pemirsa, ataupun konsumennya dengan batasan ruang dan waktu. Dalam hal ini, tiktok mampu menyebarkan kontennya bukan hanya secara lokal, melainkan juga global. Aplikasi tiktok ini meskipun berasal dari China, namun hingga kini telah sukses mengalami ekspansi ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan kontennya pun mampu menembus platform media sosial lainnya, seperti Instagram, Twitter, Whatsapp, dan lainnya. Hal ini karena dalam aplikasi tiktok itu sendiri terdapat fitur sharing yang memungkinkan pengguna untuk menyebarkan videonya ke berbagai platform media sosial lainnya. Yang ketiga adalah strukturasi. Strukturasi merupakan sebuah proses di mana struktur sosial ditegakkan oleh agen sosial, bahkan memberikan medium pada konstitusi tersebut. Bagaimana kemudian media membangun hegemoni dan menegakkan hegemoni tersebut atau pemahaman yang mendominasi masyarakat. Adanya hegemoni ini membuat pengguna seolah-olah merasa bahwa mereka mengonsumsi media bukan karena terpaksa, melainkan karena mereka memang ingin mengonsumsinya. Jadi, melalui ketiga proses tadi, maka tiktok pun akhirnya mampu menjadi salah satu budaya global. Adanya challenge-challenge tersebut juga menjadi keseruan tersendiri bagi kaum muda dalam bermain tiktok. Apalagi selama masa pandemi ini, mereka punya lebih banyak waktu kosong kan? Jadi, gak heran deh kalau tiktok kemudian mampu menjadi salah satu budaya global yang populer di kalangan anak muda. Sekian podcast ini, dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi! Terima kasih sudah menonton!